hai 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 hidup dienggol aja hai 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 alright selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian mesin depan untuk rekan-rekan teman pemirsa mau mendalaminya versinya Sibun bisa simak video Honda Green dari Purworejo jadi nanti kita akan membagi fokusnya menjadi beberapa bagian ini kan orang Purworejo kirim 4 unit motor ke kita suruh diperbaiki semuanya nah untuk Honda Greennya mewakili bagian sini ke sini ya dari sini ke sini ya nanti saya nggak bahas terlalu banyak di sini penjelasan detailnya ada di Honda Green karena Honda Green sama Supra itu sama nggak ada bedanya Podokaro tapi nanti sifatnya ulasan aja maksudnya partnya gimana kerusakannya apa gitu nggak kayak waktu di Honda Honda Green kan detail ya oh ini begini ini begini ini begini gitu sampai eh sampai sampai bongkar kepala caranya itu gimana buat rekan-rekan pemula saya akan berfokus di kopling untuk yang ini jadi di sini nanti dibahas tapi tidak detail kita detailnya di sini nah buat teman-teman yang mau belajar sini bisa lihat di Honda Green Purworejo yang kemarin atau video-video yang dulu-dulu juga ada oke ini suaranya jelas terdengar seperti itu masalah ada di area tengah dan sini ya kalau bagian sini tidak menyebabkan suara kayak gitu ini bisa jadi kruk as yang bermasalah setang seher yang nonggar atau rumah kopling yang lobok untuk pembongkaran pada bagian ini langkah baiknya langkah pertama adalah step lepaskan stepnya dulu ada 4 baut di sana baut 12 jadi bisa dilepas dengan kunci shock reset atau dengan alat bantu nah ini melepasnya di goyang-goyang gini ya guys soalnya ada drag koplingnya oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke session tutorial dan informasinya atau sharing-sharing di depan kita di depan kita itu ada Honda Supra 100 series NF ya jadi untuk varian NF100 sama semuanya seperti ini motor ini suaranya kayak apa di awal video udah kita perdengarkan dan kemudian di sini saya sudah mencoba memberi tahu mengasih lihat ke teman-teman tentang kondisi motor ini ya kondisinya memprihatinkan ini motor sebenarnya motor tertangguh dimukabungi bagi saya untuk varian Hondanya tidak ada lawan kekuatannya dengan varian Honda lain namun motor ini mungkin bisa dikatakan nemu penangan yang kurang pakai hati atau memang asal-asalan atau memang ilmunya pas-pasan soal alat yang terbadas itu tidak mempengaruhi secara signifikan tentang bentuk dan kerusakan pada spare part jika memang mekaniknya itu sepenuh hati dan memiliki ilmu yang mumpuni dalam menangani kasus motor-motor Honda motor ini adalah motor yang paling mulak motor yang paling mudah untuk ditangani pada kelasnya secara standar tapi motor ini adalah motor yang paling rumit kalau mau dibikin kencang atau spek balapnya adalah hal yang paling susah untuk mendapatkan speed maksimum kecuali memang melakukan perubahan pada rasio gear dan juga pada porosek karena motor ini dicetak dari pabriknya dalam fungsi untuk efisien bukan untuk torsi ataupun untuk sepit tapi motor ini dibuat untuk efisien jadi mesin itu terbagi menjadi 3 karakter motor torsi adalah seperti motor trail motor penggaruk tanah motor untuk nanjak-nanjak gunung dan lain sebagainya secara basically standar itu memang dominan ke torsi yaitu tenaga bawah dan tenaga angkat bebannya itu jod kemudian yang kedua adalah motor efisien motor efisien adalah motor yang dibuat untuk bisa memakan bahan bakar paling sedikit tapi daya jangkau dan kekuatannya itu sesuai dengan kebutuhan pada umumnya jadi inilah motor efisien yang mana memiliki gerak langka porosekul dan torak atau piston yang berdimensi cukup kecil tapi mampu laju hingga 100 km per jam pada sekian ribu RPM nya teman-teman dan memiliki kekuatan berapa Newton saya tidak tahu kurangnya berapa kemudian ada motor speed motor speed itu memang motor yang dirancang untuk meraih kecepatan tinggi atau kecepatan maksimumnya maka dia memiliki spek yang sangat berbeda motor torsi biasanya dibuat langkahnya panjang dengan diameter piston kecil dengan porosekul yang lebih besar agar mendapatkan torsi maksimal dengan bahan bakar yang bisa disesuaikan dan dengan gerak langkah yang bisa dipastikan lebih mendapatkan nilai putaran mesin sehingga untuk tenaga bawah atau nanjak lebih untuk motor efisiensi dibikin seimbang dalam arti antara nilai diameter porosekul dengan langkah setik setangnya dengan toraknya itu sudah didesain hampir memiliki keseimbangan atau balancing system engine dimana dimana dia akan memiliki efisiensi untuk nanjak secara umum dengan gaya beban standar oke untuk perjalanan harian juga oke untuk speednya juga memiliki batasan kecepatan maksimum yang dibagi dikonversi dengan nilai rasio yang sudah disesuaikan berdasarkan kekuatan dari mesinnya itu sendiri inilah motor terkuat ala Honda dari zaman dulu motor paling tangguh dari varian Honda manapun maka jenis mesin ini yang paling banyak diproduksi dari generasi ke generasi hingga beberapa tahun berlalu mesin ini masih tetap diproduksi kecuali sejak tahun belakangan ini untuk jenis NX100 sudah tidak diproduksi lagi sudah diganti pakai varian kelas yang kayak Revo itu sudah beda enggak seperti ini nah disini motor ini bunyi gembledek masalahnya adalah krukas yang terlalu longgar ini teman-teman jangan salah memahami jadi krukas ini memang harus longgar seperti ini gerak kanan dan kiri akan tetapi gerak kanan kirinya itu tidak sebanyak ini melainkan hanya beberapa 0, mili saja tapi ini sudah dua kali lipat jarak spes gerakan krukas yang seharusnya sehingga motor ini akan menimbulkan suara geter gembledek dan suaranya kayak besin diesel teman-teman bisa perhatikan disini nanti saya zoom untuk memperhatikan tentang jarak spes krukas itu sendiri ya guys karena kalau jarak ini terlalu banyak juga bakal bikin masalah yaitu menyebabkan motor jadi bunyi seperti pada video awal-awal tadi perhatikan disini ini adalah gerakan full beserta dengan lager-lager nya nah teman-teman bisa perhatikan ini adalah normal jadi semua NF100 harus seperti ini tapi celahnya tidak boleh melampaui betasnya ini berlebihan ini hampir mencapai 1 mili sehingga suaranya kenceng karena kebanyakan jadi kalau mesinnya diputar dia akan bunyi kayak gini pak terlalu banyak celah itu serang akalinya gimana mas bun serang akalinya adalah penambahan ring yang sesuai karena disini banyak komponen yang gak dipasang bisa jadi karena celah ringnya hilang atau memang host pairingnya itu sudah longgar cara ngecek bearing longgar ini gerakan saja kalau dia ada gerakan ke atas ke bawah berarti longgar longgar secara keseluruhan 360 derajat tapi kalau hanya gerak kanan dan kiri ini longgar tepi alias sisi sisi blok penahan aluminium mengalami keausan karena sering kedorong atau memang efek pembongkaran yang menggunakan palu walhasil aluminium bloknya akan kedorong dan akan menyebabkan celah ini makin banyak nah ini kebanyakan pak oblak banget kalau gerak atas bawahnya enggak ini tidak tidak saya rasakan ada gerakan kemudian kerukas yang menggol jadi walaupun gerak sepes ini adalah normal ukurannya standar tapi kalau mesinnya kasar itu bisa karena menggol cara ngecek ngegolnya sederhana teman-teman bisa pakai engkol untuk ngecek ke egolannya maksudnya gelombang kurukasi oke ini berat pak saya harus lepas busi dulu ya biar enteng menerah kosol yang nyambet gawi cuman ambilin kunci busi untuk pembahasan busi nantilah ya oke kita perhatikan porosnya pak wah naik gul lagi pak anda perhatikan mungkin agak susah melihat ngegolnya disini ini ngegol pak jadi ngegol full dari poros ini ngombak nah ini dilihat mata kok angel ya intinya ini ngegol gini nah disini teman-teman bisa perhatikan ada cara kerja yang horor disini nah ini adalah bekas bekas apa ketokan masa ketokan begini ketok ketok itu begini tok tok assalamualaikum masa penyok apa coba bahasanya yang betul ya kalau ketokan itu kecil kalau pukulan itu berat nah ini pukulan ini ini ditocok sininya ben ngepri ben bisa sampai melecok begini ini penyok lonyok nah ini ada mimpi buruk yang tidak pernah kebayang oleh para pengguna supra jangan dikira hal itu tidak membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya karena begini bapak ibu disana konektor as kruk ini kan as kruk nah dia terkoneksi kepada pak sebagai penghantar oli saluran olinya oli masuk dari sini menuju ke sini nah disana harusnya pas presisi sepan lubang yang ini itu harus sepan sentiku gede nah ini pak blok aluminium nya ini adalah presisi nah disini ini tidak menggunakan lahar tidak menggunakan seal nah ini sudah lower pak jadi as kruk masuk sini itu longgar lobok nah kalau lobok maka oli akan bocor ke sisi sisinya nah ketika bocor ke sisi sisinya oli tidak akan masuk maksimal ke dalam lubang yang ini nah ini dan ini kelihatan lower pak nih bagian sini itu terkikis karena ini aluminium blok bikin jeber sebelah sini nomblo nomblo harus bulat masuk ke sana sama sehingga oli itu harus sepan sepan ini sepan namanya duan ini sepan rapat tidak ada celah di samping tapi bisa gerak nah ya sepan kalau lobok begini lobok ini lobok ini ya kalau lobok oli keluar dari samping sini nah kalau sepan begini sepan bisa gerak tapi tidak bocor nah ini pak kenapa bisa lower kayak gitu karena ini sebagikan gerinda yang diputar karena ini jeber kita deketin ya biar kalian itu ini salah bengkel sampe kerugian besar itu baknya mesti ganti kalau mau olinya lancar kalau enggak ya nanti olinya enggak lancar pak ini kan penyok pak nah ini lebih tinggi pak jadi tidak presisi nah ini diputar pak sementara disini aluminium pak ya aluminium yang kalah pak ini pasti lawan aluminium pak kalau daging kalau daging saja bisa ada yang kalah pak apalagi logam bersih sama logam aluminium mudah beda nah ini jeber jebernya itu di dua sisi jadi bagian bawah jeber bagian atas jeber kenapa tidak digerenda dulu waktu mau merakit harusnya ini digerenda dulu main bulat jadi sekalipun ini agak ngombak itu lebih baik daripada ini tajam nah barang tajam diputar aluminiumnya jebol pak kegerus-gerus akhirnya longgar itu satu ya toh fatal akibatnya gitu salah melebu bengkel acur motor nah kemudian penyebab suara gelodok-gelodoknya tadi atau ini yang tidak center menggol gelas bikin gemblodok berikutnya adalah host coupling nah ini kita akan kasih tahu ini pak bapak ibu pemirsa semuanya adik-adik rekan pelajar dimanapun anda berada jika anda membongkar motor kemudian melihat celah host couplingnya seperti ini ya sekalipun motor baru itu ada celahnya coba aja sih buka motor baru pasti ada celah sepes di sini ya tetapi tidak sebanyak ini ini sudah lebih dari satu mili celahnya ini sudah terlalu lebar kok bisa mas bun nah ini penyebabnya adalah aus aus apa rusak kemakan nah iya kalau ada cewek rusak berarti cewek aus sudah rusak sudah dimakan ya bagus nah ini mengalami terkikis oleh tekanan daripada si kampas coupling itu sendiri karena sudah bertahun-tahun kayak gini ini biasanya efek gara-gara setelan coupling yang terlalu cetek jadi kalau setelan coupling terlalu cetek akan membahas si kampas ini akan bergerak lebih cepat dalam waktu putaran yang masih tinggi akibatnya tidak soft dan ini bikin suara gentak nah setiap kali motor ini langsam akan terdengar suara seperti diesel karena ini menimbulkan suara jika celah terlalu banyak nah suara itulah yang berbunyi pada waktu langsam alias waktu stasioner dan dia akan berbunyi pada waktu setiap kita nginjek coupling jadi pada waktu couplingnya diinjek ini bunyi beberapa waktu coba mas duan diinjek couplingnya oh raiso ini coupling eksternal jadi sekalipun diinjek ini tidak akan reaksi karena dia modelnya stick beda sama yama kalau yama bisa diinjek langsung terang oke ya pada bagian ini jelas tadi tidak didengarkan suaranya host coupling yang sudah terlalu out loh kenapa kalau masih baru kan oblak juga mas pun betul tapi celahnya enggak sebanyak ini melainkan hanya 0,0 sekian mili saja tidak mencapai 1 mili nah ini sudah hampir 2 milian sehingga terlalu banyak sepes yang kedua adalah efek ini yang ngombak karena ini bergelombang sehingga akan membuat dia itu mengalami tekanan yang tidak sama ini konektor gear primer dan gear sekunder itu tertaut pada poro sengkol ketika poro sengkol ini tidak mengalami putaran yang lurus atau simetris maka akan menciptakan gaya dorong pada gelombang tertentu walhasil ini akan membuat rumah kopling ini akan mengalami kerusakan pada bagian bantalan bearingnya atau bantalan kuningannya di dalam sini itu ada benda yang namanya kuningan memang dibikin pakai kuningan sengaja dari sananya tujuannya agar apabila terjadi ketidakseimbangan pada poro sengkol maka tidak akan terjadi adu gigi atau kehimpitan gigi yang terlalu besar sehingga menciptakan kerusakan lebih maksimal maka dibuatlah menggunakan bahan yang lebih soft apabila ini terjadi ngompak oleh karena situasi dan keadaan tertentu maka yang dikorbankan adalah pantalan atau bosing pada house koplingnya sehingga poro sengkol akan tetap berputar dengan aman dan stabil tanpa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah makanya disini ada kuningannya kalau ini ngombak ini pasti akan mengalami sifat yang sama ketiga hal itu terjadi sementara disini adalah sebuah dimensi 360 derajat dengan nilai kesimetrisan yang sangat terakurasi namun terjadi gelombang otomatis segala media yang ada di dalamnya akan menjadi bagikan kacang di dalam gelas yang diputar paham tidak jadi ngoclok jadi kayak dikoclok karena apa kampas kopling dan host kopling itu tidaklah menyatu dia terpisah sehingga benda inilah yang memutar bagian ini melalui konektor yang ini makanya kampas kopling ada kupingannya untuk menyalurkan energi putar dari poros engkol kepada gigi sekunder gigi sekunder kepada plat kopling plat kopling kepada poros as rasio primer dari poros as rasio primer kemudian menuju poros as rasio sekunder dari poros as rasio sekunder kemudian kepada gear dari gear depan menuju gear belakang lalu berputarlah roda jadi bisa dikatakan bahwa satu putaran mesin itu sudah dikonferensi menjadi beberapa puluh nilai sistem pembagi melalui rasio primer rasio sekunder as primer gear sekunder ini ini saja nilai bandingannya berapa ini berapa mata gigi ketemu berapa mata gigi ketemu rasio rasio berapa mata gigi ketemu berapa mata gigi dari rasio gear menuju kepada gear depan dan belakang itu terbagi lagi gear belakang seberapa besar roda belakang seberapa besar makanya motor ini punya daya yang bisa bertahan stabil stasioner mesin tanpa mati-mati karena pembagian rasio gear ini bos oke untuk teori dasarnya sudah kita kasih paham disini lalu kita akan bongkar kita bongkar ya cantik terus 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 dan terus wow barang orang memang fantastis ini kau pegang saya cek dulu terakhir lukas ngegol wah sekernya apal-apal setangnya sabobat nyamuk ganti lah ini setangnya KW nah bunyi dia coba cara ngecek setang rusak kayak gimana rasakan itu feelingnya kerasa enggak enggak begini caranya tuan ini singkirin dulu ya tidak perlu ke dalam sana pegang begini kalau begini tidak 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 terdengar Jadi posisi lurus Ini tangan aku buat ngetes Sampai berkapal-kapal Kalau pakai obeng Beda rasanya Tidak bunyi Karena beda Ada energi khusus Di cara nekannya Kalau kenceng gini malah gak bunyi Jadi pas Susah Sudah mesti Kalau tangan ini udah ada kebiasaan Tidak Oke untuk mereknya Saya coba kasih lihat disini Apa kelihatan apa Enggak ya Jadi merek tanya Coba teman-teman perhatikan Kelihatan gak merek Ini si merek ini lumayan Kalau keluar ranjaman dulu gitu Ini udah gak kelihatan ya Bentar bentar Saya kasih bantu ya Kasih bantu lihat Ini sudah ada Aku mau istirahat dulu ya Salat Duhur Kelihatan brandnya Nah itu Sedikit kelihatan ya Nah itu Jadi ada kode disini Tapi ada bulatan obat nyamuk disana Oke Oke sebelum saya Akhiri Untuk kesempatan siang hari ini Sampai robot nyamuk Bukan federal Luka Itu jelas Setang seker harus dibongkar Maksudnya krukasnya Karena ngegol Nanti akan ada proses center Ini adalah mangkok koli pada Sipo NF100 Yang hanya ada pada NF100 Tidak ada pada unit lain Bunda Kemudian disini ada lonceng gandanya Nah disini lonceng adalah rumah otomatis One way Nah kemudian disini ada masalah juga Ada Kita keluarkan aja seperti ini Nah disini pak Untuk mangkoknya masih bisa dipakai Atau tidak Nanti cek ke stabilannya Tapi kayaknya masih bisa Kemudian untuk kampas gandanya Ini sudah KW ya pak ya Bukan original lagi Disini sudah rontok-rontok Parah Nah ini kedua sisi Dan dia itu Selip pak ini Menderu saja Terus disini oblaknya parah pak Disini Nah Nah kalau ini sampai gue yang kayak gini Ini pasti motor akan bunyi gembeledek Dan bunyinya parah Ini satu keluarga pakai obat nyamuk semua ya pak ya Disini Ini brandnya ada disini Jadi dari kampas kopling Setang seker Bahkan mungkin laker Itu pakai keluarga obat nyamuk pak Ya disini Nah ini Saya masih bilang ini bisa-bisa dikatakan bagus Tapi Ya tetap bagus aslinya lah Jadi ini nanti diganti Kampasnya aja Satu paket Untuk Nggak sama ininya ya Kampasnya tiga biji Sama yang asli Kemudian disini Untuk pola pemasangan pernya Ini Kebalik ya pak ya Permasang per seperti ini Itu akan menyebabkan Risiko lebih tinggi Yaitu adalah ketika terjadi Patah pin Atau patah per Dia akan segera keluar lokasi Nah ketika dia patah pir Dia akan masuk ke sini pak Nanti Nah nanti hancur Disini bisa jebol-jebol Nah Ini memang Kemungkinan yang sedikit Tetapi alangkah baiknya Kalau kita kerja itu Langsung saja Posisi aman Jadi pair Masangnya Kaut Kait itu ada di atas Jangan dari atas Kait kayak gini Jadi Posisinya dari bawah Candol kata Itu lebih aman Karena Ini tidak ada cover Seperti pada Supra 125 Atau Supra Fit Nah pada Supra Fit itu Ada pengaman Tambahan Yang berfungsi Sebagai pegas juga Jadi kalau Terjadi patah pair Itu pair Akan terjebak Di dalam sana Jadi meskipun Mesin berputar Dia tidak akan Menghancurkan Benda ini Itu untuk Tipe non cover Ya Nah Masangnya gimana Mas bun Jadi dipasangnya Itu posisinya Dari bawah Ditarik ke atas Itu bisa Atau pasang dulu Baru masuk ke sini Ini pengalaman Pribadi Saya dulu Pernah menemukan Kasus Patah pair Ini lepas keluar Nah keluar Terhimpit di sini Nah ini akhirnya Ikut hancur Lalu kita coba Pikirkan Lihat Pabrikanya memang Seperti ini Tapi dari sisi Keamanan Lebih baik aman Pasang dari bawah Lah kan susah Mas bun Ya Cara masangnya Jangan ditaruh Di sini dulu Jadi dirangkai di luar Lalu diregangkan Posisikan Pasang klak Sehingga pair Pair ini Akan berada Di bagian bawah Ketiga Patah satu Dia akan terjebak Di sana Ini pengalaman Mau dipakai boleh Enggak juga terserah Tapi kasus patah pair Itu jarang ya Tapi ada kemungkinan Jadi sekalian aja Kalau masang Berikutnya adalah Pada bagian House coupling Nah ini Karet coupling Honda Grand Atau Supra Ini sudah diganti Dengan pola Yang tidak rapi Nah ini pasti Enggak seimbang Pak Enggak balance Ya Nah Kalau tidak balance Ini kenceng Si kenceng Pak Ya Tapi ada Space di sini Pak Jadi ini Ngoyok Pak Ngombak Obok-obok-obok Begitu Itu ngaruh Yang bikin ini Nah ini Ini Mengalami Cepat rusak Ini kan satu set rusak ya Pak Rusak di sininya Sudah pada aus Nah konektor ini Sudah aus Ini kalau mau ganti Boleh satu set Yang asli Atau mau ganti rumahnya aja Kalau ganti rumahnya aja Nanti keling ulang Upayakan sesenter mungkin Ya Jadi ini dicopot aja Lepas beli aluminiumnya Pasang lagi Bisa Tapi kalau mau beli satu set Itu lebih bagus Dan lebih center Kemudian untuk Kampas coupling Di sini Kampas coupling Tucklinnya itu Masih oke Tapi sudah ada Keausan di sini Pak Nah Di sini Sudah jelegong Pak Jelegong itu efek Kemakan sama si kampas Sehingga dia Ada celah di sini Nanti Ini akan menyebabkan Motor itu Gampang slip Gampang slipnya Kenapa? Karena gini Nah Jadi ketiga aluminium ini Sudah dalam Nanti plat aluminium ini Akan nyangkut di sini Sehingga si kampas Tidak berfungsi Ini jelegong Ada dua cara Diganti baru beres Atau ini dibubut Didatarkan kembali Secara maksimal Tapi nanti akan Ada nilai Toleransi Masa penggunaan Kampas Nah kemudian Di sini menggunakan Kampas yang after Jadi ini kampas Jadi ini kampas Tipto hard Dia itu akan Menghabiskan aluminium Nah Ini kampasnya Kampas tipto hard Dalam arti Kampas yang Susah untuk Digerus Tapi malah Aluminiumnya Yang kalah Ini efek jenis Kampasnya Dan juga Penggunaan Oli Nah ini juga Sudah haus Ini Pak Tuh Nah ini Jelegong Tengah Jadi alur kampasnya Jelegong Ini dibubut lagi Tapi nanti Jarak mainnya Itu harus Disesuaikan ya Ini original Masih bisa pakai FCC punya Untuk kampas Koplingnya Nanti kita ganti aja Untuk plat koplingnya Masih bisa dipakai Ini Pakai Ini originalnya Ada bintik ya Terus Nah ini kita Bakal bersihin Mesinnya Agak lumayan lama Karena kotornya Luar biasa Begitu informasi Untuk Mas-mas Yang kirim Empat unit motor Dari buru rojo Ke kita Berbagai kerusakan Dan permasalahannya Seperti yang Digambarkan Apa namanya Ganti-ganti aja Ya oke Kalau ini Wajib ya Wajib center Ini ntar Dipuletin lagi Terus Ini setangnya Ganti aja Karena ini Udah non-nori Untuk kotoran Nolinya Nanti dibersihin Sampai Maksi Sekarang kita ke Supra Ini yang Satu paket Kita rasakan dulu Kayak apa Nanti saya jelasin Ke penonton Nah kita punya perbandingan Langsung Sama Honda Ini nangis juga Kayak gimana Gitu Kayak Kayak Yang maha Nah ini nangis Ini Wis rasio Lakon mariku Mas bun Aku rawan Ninjamin Susahnya Minta ampun pak Beliin rumah Kopling seset Juga belum tentu Sembuh Ya ada yang Sembuh Ada yang Enggak Gitu sih Ya wis jadi Ciri khas lah Pada Supra Yang udah Kadung nangis Ini tiga Kita keempat Sekalian Nah kan Nah ya Hammergear lah Bahasa nenyong itu ya Bukan bahasa teknik ya Bahasa nenyong itu Hammergear Gampangnya baik Pendelek gigi Gigi rasio Ini kan gigi Tarik Ya itu kan ganda Gak kuat Mas bun Ya ketidakkuatan ganda Akan menyebabkan Rasio itu Saling berketukan Lebih Maksudnya Nah ini kan Karbunya Karbu KWKW Tentu tidak akan bisa Sesempurna Karbu Ori Tapi ya masuk lah Perbedaannya disini Responsifitasnya Bos Pada karburator Original itu Biasanya Kita putar gas itu Lebih Dapet lah Kalau ini agak Lebih lama Sedikit Ini bahasa Mekanik loh ya Kalau owner Mungkin Wah ini enak Ya terserah Karena saya Menyampaikan sesuatu itu Biar panjenangan paham Bukan sekedar Manis-manisin Gawain Enggak guys Wah enak ini Enak ini Ya enak Tetap ada beda lah Nah kalau Bicara Kenyamanan Laju Honda ini Jarak setir Posisi duduk Sama Perangkaan Ini motor kan Kayak ringkih Ngerti ringkih Enggak Karena dia itu Canggung Maksudnya motor ini Tinggi Dibanding Yang sekelasnya Ini akan Membuat Si kaki-kaki itu Ada masalah Sedikit aja Itu langsung Kerasa Sama jokinya Gitu loh Sobekernya Beda dengan motor Yang lebih pendek Seperti pada Motor-motor Yamaha Itu bos Jadi beda banget Terus motor ini Buat manuver Tidak bisa Menyaingi Vega Manuver Tidak bisa Tidak bisa Miring-miring Enak bos Kilu-kilu Oke bos Ya Stop and go Ini Joss Tapi Ini Supra Harap manuver Yossak joss Wai Tapi kan Ada hukum banding Hukum banding itu Apa Dibanding Kalau motor Bossi Orang punya motor itu Kadang Kata si abong Saya numpah Supra 100 Miring-miring Yoss Ya kan Perasaan Mupa Yauduh Aku ngelakuin Nyata Yang nyata Ngakuin Pake perasaan Kalau dibanding Sama Vega Yorah mungkin Harap Sampai Ujung Kutub Juga Yang namanya Supra 100 Sama Vega 100 115 Apa ya Itu Bicara manuver Oraiso Tanding Oraiso Tanding Mbak Yakin Ngomongin Manuver itu Tetap ada Di Yamaha Pada motor Bebek Yang Umum Itu Pada Yamaha Wuss Ngone Kung Liw 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 Yamaha Jagonya Yang dari Sok Lebih Pendek Rangka Frame Lebih Lebih Ceper Lebih Rendah Bobot Mesin Lebih Dominan Gravitasi Kuat Jauh Nah Kalau namanya Manuver itu Kan Masalah Gravitasi Sangat Diperhitungkan Laya Yang Ngomongin Bojok Tanding Ke Opini Perasaan 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 Ditanding Ke Ke Orang Lain Yang Engel Ya Bojomu Kalau Bojoku Ya Beto Pak Ya Beto Mas Supra Kan Sama Sama Honda Ya Bojomu Bojoku Podo Podo Wedo Bojok 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 Angel Angel Tanding Perasaan Pak Nah Gini Ya Pos Ya Pada Karbu Karbu Yang Non Ori Itu Biasanya Trouble Itu Ketiga Gigi Bagak Berat Lalu Kita Gas Kita Butuh Kontan Nah Itu Begohnya Itu Lebih Lama Bos Jadi Wuh Gitu Ada Loh Itu Wuh Berarti Enggak Maksudnya Kalau Dibanding Sama Yang Asli Titik Itu Berbeda Ini Loh Bos Loh Ini Enak Enak Misal Ini Nih Loh Asli Ya Kayak Gitu Mas Bun Iya Tapi Durasinya Beda Nah Ini Kan Lama Oh Gitu Kalau Yang Asli Enggak Gitu Bos Kalau Yang Asli Itu Biasanya Loh Aku Saking Apale Sama Barang Tapi Supra Ya Emang Gitu Iyalah Wiss Enggak Usah Ribut Tanding Ngel Ngomong Ngel Jelas Oke Feel Nya Lain Oke Terus Ketika Tidak Kita Pengen Maximum Speednya Carbonya Akan Gitu Lebih Terasa Tapi Secara umum Murah Rapa Murah Lah Nek Wong Umum Ini Yowis Tenaga Orang Umum Itu kan Yang penting Motornya digas Tenaga Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Untuk Mesin Sudah Nanti Kita Cek Lagi Keluhannya Permintaannya Apa Baik Harus Ditangani Bahwa Ada Yang Lupa Lupa Biasanya Bagian Luar Ya Seperti Kaki Kaki Sobre Apalah Ini Kan Ayo Kemana Fokus Mesin Mesin Sepena Gak Mikir Jopo Jadi Kita Nggak Stres Nangani Gawain Stres KBKB Dipikir Iya Rak Oke Terim Lips Mika KM Be ос nah karbunya itu kadang suka membesar sendiri ketika panas dikecilin mati-mati ketika dingin atau kebalikannya ketika panas nggak bisa langsam ketika dingin langsam itu karbu-karbu kelas kayak gini itu agak susah ya Oke untuk mesin seperti ini untuk supra nya nanti pasang bodi atau mau restorasi bodi kalau ini sobek kebelakang bocor parah sobek kali ini ya kalau ini mau diragati ya okeh banget tapi mesin udah-udah bertenaga terima kasih